Intro Untuk penilaian Pakatma tadi ada berapa orang yang datang di aksi demo kita ini? Ya seribu ya Seribu orang ya Ada seribu lima ratus Seribu lima ratus? Seribu lima ratus Kira-kira seribu lima ratus, tanah nambahnya Tadi dari peternak mana saja yang datang? Tadi perwakilan dari seluruh Jawa ada Kemudian dari Sulawesi ada Dari Kalimantan juga ada Sumatera ada Bali ada Oke, kira-kira dengan demo tadi bagaimana ekspektasi Pakatma serabu ketua dari aksi kita kali ini? Ya, saya atas nama ketua Sungguh luar biasa, antusias teman-teman nih Mungkin karena satu rasa sudah Satu rasanya ruginya sama Dalam waktu yang lama Ketahanan juga sama Sama-sama sudah tidak banyak duit Jadi, dikumpulkan oleh satu rasa Sehingga Nasionalisme tumbuh Dan inilah alat pemersatunya Kira-kira menurut Pakatma Penilaian demo kita kali ini Sejauh mana? Kalau dari rasa gitu ya Ini walaupun masanya tidak sebesar 2017 Tapi lebih terasa sekarang Karena himbitan kerugiannya sudah sangat panjang Dari mulai September 2018 Sampai tanggal 5 Maret ini masih rugi Pakatma, ini kan kita berharap tadinya itu Meskipun kita tidak terlalu berharap banyak Tetapi kan kita ingin mendapatkan perhatian juga dari Presiden Nah, ternyata ini belum mendapatkan perhatian dari Presiden Komentar Pakatma bagaimana? Nah, ini ya Hal yang aneh Hal yang aneh ini adalah Kalau menurut saya ini derita rakyat nih Peternak ini kan sudah luar biasa Harusnya Presiden ini mau turun tangan Karena kenapa? Kita demo kan nggak sekali Berkali-kali Berjilid-jilid gitu kan Artinya ada kegagalan dalam Bagaimana membantu Peternak ini tumbuh Kira-kira agenda berikutnya apa nih Pakatma? Sesuai yang kita sampaikan ke sana itu Istana Itu bahwa Kita Tidak berharap Ecek-ecek diterima Kita hanya berharap diterima oleh Presiden Apabila tidak diterima oleh Presiden Pada saat saya menyampaikan surat itu Pak Saya akan kembali ke sini Akan kembali lagi Dalam waktu 2 minggu minim Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!